Salah judul. Satu. dua. tiga. Hei! Hei! Hi. Hai hai halo hai. Hei! Seberapapun sakit yang dirasakan anak-anak ini tidak bisa menghalangi tawariang yang menghiasi keseharian mereka. Di antara kesulitan yang mereka alami untuk sembuh karena faktor biaya, rumah harapan Indonesia hadir untuk memberikan kenyamanan sebelum masa pengobatan. Di rumah ini, anak-anak dari daerah singgah sementara untuk mendapatkan perawatan di kota-kota besar. Sampai sekarang, rumah harapan Indonesia sudah hadir di kota Jakarta, Bandung, Makassar, Bali, dan Semarang. Anak-anak yang tinggal akan dilayani semua kebutuhannya, mulai dari makanan sehari-hari, obat-obatan, bahkan pendidikan. Ada tiga hak yang dipastikan di rumah harapan, yaitu hak anak untuk sembuh, hak anak untuk bermain, dan hak anak untuk belajar. Keberadaan tempat mulia ini atas prakarsa Valencia Mikeranda. Ia tidak tega jika harus melihat anak dan orang tua menanti di selasar-selasar rumah sakit untuk menunggu giliran pengobatan yang cukup lama. Mulai dari tahun 2011, ketika itu ibu saya meninggal. Pada saat ibu saya meninggal, saya merasa bahwa ketika kita meninggal, kita tidak bawa apapun yang kita cari di dunia ini. Jadi saya berpikir saya mau berhenti kerja, saya mau kasih hidup saya untuk melayani. Nah pada saat itu saya belum terpikir mau ngapain, tapi kemudian pada saat saya ke rumah sakit, karena ibu saya meninggal karena sakit, dan pada saat saya ke rumah sakit itulah saya menemukan ada orang tua dengan anak-anak mereka tidur di selasar rumah sakit, dan mereka nggak punya uang, nggak punya keluarga, udah jual sawah, jual apapun yang mereka punya, hanya untuk datang ke Jakarta. Tetapi begitu sampai di sini mereka nggak bisa langsung dirawat, karena kapasitas rumah sakit terbatas. Nah mau pulang lagi mereka udah nggak punya uang, tapi mau stay di sini juga mereka nggak kerja. Jadi mereka sangat-sangat sulit gitu. Akhirnya saya bilang waktu itu kalau Tuhan memberikan saya kesempatan, saya pengen bikin rumah singgah buat mereka. Dan akhirnya tahun 2014 mimpi itu akhirnya terwujud dari uang 1 juta rupiah. Pada saat itu dengan modal nekat juga akhirnya saya mulai nyicil untuk sewa rumah ini. Untuk anak-anak yang tinggal di rumah harapan, usianya dari 0 sampai 17 tahun. Dan dalam keadaan sakit kronis tidak menular, seperti kanker, gagal ginjal, ataupun jantung. Tidak ada batasan untuk tinggal di sini. Yang penting selama mereka masih membutuhkan tempat tinggal, rumah ini akan terus memfasilitasi dan akan ditolong sampai sembuh. Rumah harapan Indonesia bisa terus tumbuh karena bantuan dari para donatur dan volunteer yang baik hati. Keberadaan tempat ini bukan hanya untuk menolong, tapi memberikan kesempatan untuk semua orang bisa merasakan nikmatnya berbagi. Untuk terus menjalankan niatulus dari rumah harapan Indonesia tentu tidak selalu berjalan mulus. Ya yang paling berat sih masalah volunteer. Karena kan di rumah harapan kami punya prinsip semaksimal mungkin. Dana yang masuk kita pergunakan semuanya untuk kenyamanan, kesehatan anak-anak. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kita tidak pakai terlalu banyak untuk menggaji karyawan. Nah akhirnya kami mengajak banyak orang untuk datang dan membantu di rumah harapan. Tetapi yang namanya volunteer kadang kalau datang, kalau gak ada waktu mereka gak datang lagi. Jadi gurunya anak-anak kadang-anak terganti-ganti terus. Itu yang agak susah. Nah sekarang kami sedang mengusahakan untuk kita punya guru tetap yang di-hire secara tetap untuk bisa tetap mendidik anak-anak. Yang lain kendalanya adalah obat-obatan untuk anak-anak kanker. Itu biasanya tidak di-cover BPJS dan ini lumayan sangat mahal. Sehingga komponen biaya ini juga menjadi beban kami yang terbesar. Satu lagi biaya pemulangan jenazah. Karena semua mereka dari luar kota sehingga pada saat kita pulangkan ke kampungnya, biaya kargonya itu amat sangat mahal. Jadi kalau misalnya di luar sana mungkin ada airline yang mau bekerja sama dengan rumah harapan untuk pemulangan jenazah, kita akan sangat berterima kasih. Masya Allah sahabat saliha kalau kita bisa merasakan sehat dan senang setiap waktu. Karena masih banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Rumah harapan Indonesia mengajarkan kita untuk terus bersyukur, karena syukur yang tiada henti akan selalu diganti dengan nikmat oleh Allah SWT. Seperti firman Allah SWT dalam Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kebaikan yang dibuat oleh rumah harapan Indonesia tentu ingin terus berkembang dan selalu menciptakan senyum anak-anak yang hampir kehilangan harapan. Mimpi saya yang terbesar saat ini adalah ingin supaya rumah harapan ini bisa hadir di semua kota-kota besar di seluruh Indonesia. Supaya tidak ada lagi anak-anak sakit yang terlantar dan tidak diobati hanya karena mereka tidak punya keluarga, tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal di kota besar untuk melanjutkan pengobatan. Jadi moga-moga sampai tahun 2025 ini kita bisa mewujudkan mimpi menghadirkan harapan baru buat anak-anak yang hampir kehilangan harapan. Itu dia sahabat sariha, informasi menarik dan inspiratif sariha di pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan sariha besok jam setengah 6 pagi. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!